Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat, walauk dimanapun berada Semoga Allah senantiasa melindungi antum sekalian Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan pada antum sekalian Dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufitnya kepada kita semua Untuk selalu berbuat baik Dan selalu menjadi orang yang adil dan bijaksana dalam kehidupan ini Para sahabat sekalian pada pagi hari ini saya ingin mereview kembali Karena di bulan-bulan ini Pasti para pemindahan golok agak menurun Berbeda dengan bulan-bulan mendekati idola dahak Jadi stok golok itu sangat banyak sekali Dan tetap kita memproduksi golok-golok Karena memang Para pengrajin tetap membuat ya Meskipun pasar golok sedang lesu Dalam keadaan bulan-bulan setelah idola dahak ini Tapi insya Allah kita tetap berkeyakinan Bertawakal kepada Allah Selama kita bekerja Selama kita berikhtiar dalam berusaha Allah senantiasa akan memberikan kecukupan kepada kita semua Para sahabat saya memiliki beberapa golok yang cukup bagus ya Dari tanuk bule dan nanti akan saya review Dan bentuknya berbagai macam Insya Allah Bisa Apa ya Memenuhi Kebutuhan kita akan Seni dan juga fungsi Oke Jangan kemana-mana Atau berada di channel saya Matkolok Channel Para sahabat sekalian Saya yang pertama ini Ini golok Full tanduk Kerbau bule ya Memang agak diukir Nah ini diukir Diukir Kepala Burung ya Kepala burung elang Atau burung garuda Di sopan juga diukir Kepala burung elang Nah ini Para sahabat sekalian Kenapa Tanduk bule ini Mahal ya Karena memang Tanduknya Mahal ya Bahannya mahal Pertama dia dari Kerbau Dan kerbau itu kan lama Dipiaranya ya Memeliharanya lama Dan harga kerbau juga mahal Nah ketika dia disembelih Dijual juga lah Tanduknya Dan untuk menjadikan Proses sampai seperti ini Ini butuh Perjalanan panjang Dalam prosesnya ya Tanduk yang melengkung itu Bagaimana Dipres Kemudian Diambil intinya Diambil daging Dari tanduk tadi itu Lalu dibentuk Menjadi Sarung Atau handle Golok ini Tentunya Butuhkan proses Waktu yang cukup lama Belum lagi diukir Ini yang butuhkan Kreaticitas dan seni Jadinya sehingga dia Memiliki harga yang cukup mahal Jadi gak sembarangan Orang yang bisa memproses Tanduk ini menjadi Serangka golok Gak sembarangan ya Kalau kita ngeliatnya kok Bundar aja ya Tentunya jadi begini Melalui proses yang cukup panjang Di presenya itu ya Ada yang dimodel dibakar Ada yang direbus Ini tanduk Kerbau Bule Ya Tentunya Melalui proses yang panjang Sehingga dia bisa diukir Seperti ini ya Sopanya juga Kemudian diaksesorisnya Menggunakan Duralium Belum lagi kita melihat Bagaimana cara orang Mengikat simpai Ini tanduk Disimpai Diikat ya Ini kan butuh Keahlian Tersendiri Nah Kalau kita mungkin Pakai talitis ya Gak bisa pakai talitis Ditarik ya Ini enggak Nah ini Pulau tanduk bule Ya Bagus banget ini Mending Bilahnya dari baja Bohler K110 Kesini 27 cm Panjangnya Terlebarnya Hampir 3,5 lebih ya Tertebalnya Hampir 5 mili Ya menipis ke depan Hukumnya Hukumnya 5 Menipis ke depan Menjadi sekitar 2 mili Atau 3 mili Ini Kolok sembelian Ada ricasonya Di finish satin Ini enak banget Kalau buat Pemain-pemain Menarik Panjangnya 27 cm Sehingga tidak terlalu panjang Kita lihat ketajamannya Nah kemudian Para sahabat sekalian Terlalu diketahui Namanya juga Kolok sembelih Dia digunakan Untuk menyembelih Nah ketika Kolok sembelih ini Dipakai menyembelih Kemudian setelah Si hewan kurban Tadi itu Udah tersembeli Jangan pakai Buat Apa Mutusin kepalanya Menggunakan ini Salah ya Jadi kalau Mutusin leher Kepala kambing Atau sapi Menggunakan Golok sembelih Ya bukan fungsinya Sehingga pasti terjadi Ciping disini Atau gompal Jadi Gunakanlah Dengan bijaksana Sebagaimana fungsinya Kalau memang dia Golok sembelih Ya gunakan untuk Menyembelih Jangan digunakan untuk Mencacah tulang Atau memotong Tulang leher Ya pasti akan Gompal Karena Mata pisaunya itu Tipis Berbeda dengan Mata pisau yang Multipungsi Atau mata pisau Golok Cacah itu sendiri Ini teman teman ya K110 Yang pertama Dengan ukir Garuda 27 cm Yang kedua Saya juga masih Punya Yang kecil Nah Ini juga Full tanduk bule Ada asesinya Duralium Ini modelnya Buntut Apa nih Buntut Cicok Atau butut toke Ini Model Buntut Buntut Cicok Atau butut toke Ini Atau butut bunglon Saya gak ngerti nih Modelnya ya Cukup Menawan Menggunakan Tanduk Kerbau Bule Nah ini Bilahnya Bilahnya model Bowie Model Bowie Panjangnya Kesini 22 cm Lebarnya Sekitar 3,5 Kurang Tebelnya Disini Hampir Tebelnya Disini Hampir 5 ya Hampir 5 Tapi menipis Nah Ini Bajanya Adalah Baja N695 Baja N695 Ya Disini Satin Belum Saya marking Belum Saya marking Nah ini Enak banget Pakainya 22 cm Kita lihat Ketajamannya Teman-teman Sudah Sangat Tajam 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 Sekali Ini Full Tanduk Kerbau Bule Enak banget Diselipin Dan Modelnya Juga Cukup Unik Handlenya Buntut Bunglon Atau Buntut Cicak Atau Buntut Toke Ini Saya Gak Tahu Diukir Keren Nget 22 cm Baja N695 Kemudian Saya Punya Nah Ini Yang Model Standar Sopak Lodong Full Tanduk Bule Full Tanduk Bule Namun Disini Dikasih List Disambung Dengan List Tanduk Hitam Modelnya Belimbingan Sopak Lodong Tidak Bunder Belimbingan Ada Perseginya Tanduk Lihat Ini Persegi Ini Namanya Belimbingan Ini Biasanya Digunakan Pada Golok Tarisi Dan Golok Tasik Seperti Ini Model Sopak Lodong Belimbingan Full Tanduk Bule Dikasih List Tanduk Hitam List Tanduk Hitam Tanduk Hitam Kemudian Lis Duralium Kemudian Dikombinasikan Gat Dengan Tanduk Hitam Dan Tanduk Bule Disininya Murni Kemudian Ini Di Pin Satu Faksinya Ya Nah Ini Sudah Saya Marking Panjangnya 31 cm Tebalnya Ini 3 mili 3 mili Setengah Lebarnya 3,5 cm Bajanya Baja L6 Barsenso Steel Jerman Nah Ini Barsenso Steel Jerman Termasuk Yang Cukup Recommended Sebagai Digunakan Golok Sembeli Ya Modelnya Adalah Model Salam Nunggal Sini Model Salam Nunggal Agak Bowie Tapi Disini Ada Paut Nyerek Sehingga Enak Mampu Kalau Digunakan Buat Penyemberihan Baik Model Mendorong Maupun Menarik Kita Lihat Ketajamannya Tajamannya Wah Tadam Tajam Tajam Sudah Sangat Tajam Ini Dari Barsenso Full Tanduk Putih Kerbau Bule Nah Yang Terakhir Njuga Sama Ini Dari Tanduk Kerbau Bule Cuma Ini Full Tanduk Ini Modelnya Full Tanduk Dari Bajabar Senso Tidak Dikasih Simpai Bening Bening Ya Transparan Ya Transparan Nah Ini Bilahnya Bajabar Senso Di Mirror Polis Dia Full Tanduk Ini Bagian Atas Ada Lipetan Masih Ada Lipetan Bar Senso Bar Untuk Rel Rantai Censho Atau Rantai Gergajinya Masih Ada Ini Full Tang Lumayan Lah Ini Full Tang Jadi Anti Copot Anti Copot Panjang Disini 27 Centi Kemudian Terlebar Disininya 3,5 Dia Mengecil Kedepan Ini Bajab Steel Bar Senso Steel Di Mirror Polis Ketajamannya Cukup Standar Mumpuni Sudah Sangat Tajam Cuma Ada Satu Teman Teman Ini Full Tang Oke Teman Teman Para Sahabat Sekalian Ada Empat Golok Di Pagi Hari Ini Ini Dari Bar Senso Steel Jerman Kemudian Yang Ini Dari N695 Dan Yang Ini Dari K Satu Ser Kosong Akhir Garuda Semuanya Tanduk Bule Dan Semuanya Barangnya Cuma Ada Satu Satu Bagi Yang Berminat Segera Aja Menghubungi WA Saya Dan Insyaallah Untuk Harga Ada Di Deskripsi Dan Deskripsi Harga Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Sifatnya Adalah Informasi Bagi Yang Ingin Berminat Silahkan WA Saya Kemudian Bagi Yang Ingin Bernegosiasi Juga Kita Terbuka Karena Namanya Perdagangan Harus Ada Interaksi Karena Mu'amala Itu Berdasarkan Keridoan Di Antara Penjual Dan Pemberi Itu Saja Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh